Pada pertandingan Indonesia melawan Vietnam, terjadi pertandingan away yang paling fenomenal sepanjang sejarah. Pasalnya, Indonesia berhasil melaju ke final piala AFF 2016 setelah menahan imbang Vietnam 2-2 dalam laga semifinal leg 2 di Stadion Nasional Maidin. Sepanjang pertandingan, Vietnam tampil lebih mendominasi. Bahkan Vietnam juga mampu mencatatkan 6 tembakan kegawang dari 9 percobaan. Meski demikian, Indonesia justru sukses memecahkan kebuntuan lebih dulu saat babak kedua, tepatnya pada menit ke-54. Gol pertama Indonesia ini dicetak oleh Lili Pali yang berawal dari Umpan Silang Boa Salosa. Vietnam bisa menyamakan kedudukan lewat Fu Vantan pada menit ke-82. Gol berawal dari tendangan bebas dan kemudian disambar Fu Vantan lewat tendangan keras. Pada fase babak tambahan, Indonesia mendapatkan penalti dari wasit setelah keeper pengganti Vietnam, Kwe Ngok Hai, melanggar Ferdinand Sinaga di kotak terlarang. Manahati Lestusen yang ditunjuk sebagai eksekutor berhasil melaksanakan tugasnya. Bola sepakan Manahati mengarah ke tengah gawang Vietnam. Gol ini tercipta pada menit ke-96. Indonesia pun lolos ke babak final dengan keunggulan agregat 4-3 atas Vietnam. Sampai jumpa di video selanjutnya.